Intro Mantan Gubernur DKI Jakarta Jarut Saiful Hidayat menilai pengakuan aktivis Ratna Sarumpet kalau dirinya berbohong terkait penganiayaan yang dialaminya berpotensi pidana karena sempat menimbulkan ketegangan politik. Hal ini dikatakan Jarut kepada wartawan saat berkunjung di Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Menurut Jarut, kebohongan tersebut memicu kegaduhan dan rasa salin curiga. Jarut berharap ke depannya suasana politik di Indonesia bisa lebih kondusif karena saat ini negara masih dihadapkan musibah nasional di Palu dan Donggala, Sulawesi Utara. Meski demikian, untuk efek jerah, polisi harus bisa menegakkan hukum. Tidak hanya kepada pelakunya, tetapi juga penyebar kebohongan itu. Nah, oleh karena itu kebohongan ini, kalau menurut saya sih, harusnya ya bisa digerak dengan pasal pidana. Itu nggak? Termasuk siapa yang menyebarkan tanpa betul-betul mengecek secara titil kebenaran berita itu, sampai ke pertanyaan persangkutan, apa betul dia dianianyai. Ini kan suatu hal yang sangat kegi dan sempat membuat ketegangan politik. Padahal kita dihadapkan kepada musibah nasional. Harusnya kita berbuka dan kasih perhatian pada saudara kita di Palu, di Donggala. Tetapi, perasaan kita diaduk-aduk dan diacak-acak dengan adu domba seperti ini. Hanya karena seseorang yang diduga, dianianyai, ternyata dia berbohong. Jarod berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran. Kedepannya bisa berpikir secara jernih dan tidak gampang menyalahkan pihak-pihak lain, apalagi menyebar kebohongan untuk keuntungan pribadi. Karena bagi pelakunya dan yang menyebabkan kebohongan bisa dijerat undang-undang IT. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di tvnews.com melaporkan.